Semahal-mahalnya kata maaf, ada yang lebih mahal, yaitu kepercayaan. Kamu mungkin dimaafkan, tapi kamu mungkin tidak akan pernah mendapat kepercayaan lagi. Kemarin ada laki-laki nanya begini, Bang, kenapa wanita makin tua, makin susah untuk menikah? Sebenarnya bukan susah untuk menikah. Wanita makin berumur, makin susah untuk dikibulin. Makin susah untuk ketipu. Gak mempan dengan nyaji manis laki-laki, karena pengalaman mengajarkan dia terkadang lebih baik sendiri daripada bergantung sama orang yang salah. Gini ya, wanita itu sebenarnya simpel. Di awal-awal, dia akan memperlakukan lu sebagaimana dia ingin diperlakukan. Tapi seiring jalannya waktu, dia akan memperlakukan lu sebagaimana lu memperlakukan dia. Jadi kalau lu bingung kenapa dia berubah, lu mesti bercermin. Gimana selama ini lu memperlakukan dia? Dulu tuh gue pernah mikir ya, kok seorang ibu kuat banget ya, gak bisa sakit. Tapi ketika punya istri gue baru sadar, ternyata seorang ibu itu bukan gak bisa sakit. Tapi walaupun dia sakit, dia tetap masak buat suaminya, buat anaknya. Walaupun sakit, dia pastiin rumah terberes, tetap rapi. Walaupun sakit, dia tetap mengurusin anaknya. Dia gak pernah ngeluh. Itulah yang menurut gue adalah kasih sayang seorang ibu. Ada yang nanya sama saya kayak gini. Bang, kenapa sulit banget melepaskan seseorang yang udah jelas-jelas menyakiti kita? Saya bilang gini. Mungkin karena dia juga adalah orang yang sama yang pernah buat kamu bahagia. Cinta itu seperti angka 4, 2, 1. Empat kaki, satu tujuan. Empat mata, satu tatapan. Dua hati, satu komitmen. Dua orang, satu cinta. Kenapa gak ada angka tiga? Karena kalau ada yang ketiga, maka semuanya hancur dan sirna. Kenapa gak ada angka tiga, maka semuanya hancur dan sirna.